Sejarah konflik PLO, Organisasi Pembebasan Palestina dengan tentara Jordania Sebelum otoritas Palestina terbentuk, PLO adalah Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestine Liberation Organization Ini adalah payung yang beranggotakan organisasi-organisasi atau faksi-faksi pejuang Palestina seperti FATA, BFLP Yang dimana diketuai oleh orang Kristen bernama George Habas, BFLP, dan lain-lainnya Pemimpin yang paling terkenal adalah Almarhum Yasser Arafat dari FATA FATA memang dibilang faksi dalam PLO yang paling kuat FDI, Hamas, dan Jihad Islam di jalur Gaza tidak pernah bergabung dengan PLO karena berbeda ideologi Faksi-faksi dalam PLO semua menganutkan Arabisme, Sekularisme, dan Sosialisme Sedangkan Hamas dan Jihad Islam mengandung Islamisme Yang mana dalam ADRT atau anggaran rasat anggaran rumah tangga mereka disebutkan bahwa mereka ingin menghapus Israel Dari dunia Mengenal negara Yordania Kerajaan Yordania sebelumnya adalah kerajaan Hasimiyah Yordania Yang merupakan monarki Arab yang posisinya terletak di sebelah timur sungai Yordan Kerajaan Yordania diperintah oleh raja yang adalah keturunan dari Sarif Mekah Hussein bin Ali Al-Hasimiyah yang masih keturunan Muhammad Negara Yordania sekarang adalah warisan dari Emirat Trans-Yordania Yordania yang adalah protektorat Inggris Merdeka Menjadi kerajaan sendiri pada tahun 1946 Pada waktu Israel memproklamirkan negaranya pada 1948 Yordania dan negara Arab lain memerangi Israel Yordania berhasil menganeksasi wilayah tepi barat Jadi tepi barat itu dulu adalah milik Yordania Setelah aneksasi ini, pemerintah Yordania memberi kewarganegaraan kepada orang-orang Palestina dari tepi barat Ini menyebabkan demografi Yordania terbagi dua Dimana dua per tiga orang-orang Arab Palestina dan satu per tiga orang Arab Yordania sendiri Di tepi barat inilah Fatah mengorganisir serangan-serangan terhadap Israel Dan Israel tentunya membalas dengan serangan-serangan ke wilayah tepi barat Yordania Raja Hussein sama sekali tidak merestui serangan-serangan tersebut dilancarkan dari wilayah Yordania Tapi ini kelihatannya dia tidak berdaya mengendalikan PLO Kemudian di perang 6 hari, Israel berhasil merebut tepi barat dari tangan Yordania Akibatnya PLO harus mengungsi dari tepi barat ke wilayah Yordania Yordania jadi harus menampung banyak pengungsi Palestina dari tepi barat di kam-kam pengungsi yang bertebaran di negara itu Ini termasuk Fedayan atau pejuang-pejuang Palestina bersenjata yang adalah anggota faksi-faksi dalam PLO PLO memilih kotak Karameh di perbatasan sungai Yordania untuk melancarkan serangan-serangannya ke Israel Jalannya pertempuran Karameh Dalam tiga bulan di awal 1968, Fatah melancarkan 38 serangan ke Israel Menyasar rakyat sipil Puncaknya adalah bulan Maret di mana di sekolah meredak diranjau oleh Fatah IDF, militer Israel Menyebrang perbatasan menuju Karameh dan memerangi PLO di sana Pertempuran berkecamuk selama satu hari penuh PLO menderita 200 korban dan 150 ditawan Israel Tentara Yordania tewas 80-an Tentara Israel tewas 30-an IDF mundur tanpa berhasil menangkap Yasser Arafat Walaupun PLO hanya bisa membalas sedikit Faksi-faksi dalam PLO mempropagakan rakan pertempuran ini sebagai kemenangan PLO Raja Hussein juga membiarkan mereka mengklaim kemenangan Walau dia tahu tentara Yordania lebih banyak berkontribusi dalam perang Faksi-faksi PLO memanfaatkan ini untuk merekut Fadayan sebanyak-banyaknya Fatah menerima 5.000 anggota baru dalam 48 jam setelah pertempuran itu Pada akhir Maret, jumlah Fadayan, pelatihan dan dana PLO pun bertambah banyak Di tahun yang sama, Fatah sudah melebarkan sayapnya ke 80 negara Fadayan Palestina dari negara-negara lain seperti Syria dan Libanon juga masuk membanjiri Yordania PLO kemudian menjadi tamu yang mengancam tuan rumah Dengan kondisi seperti ini, PLO dan faksi-faksi Palestina mulai bertingkah Lupa kalau mereka tinggal di rumah orang lain Kam-kam pengungsi Palestina seperti Al-Hussein dan Wedat Polisi dan tentara Yordania mulai kehilangan otoritas Lama-lama kantong-kantong PLO di Yordania Sudah seperti Republik sendiri tanpa aparat Yordania bisa menegakkan hukum di negara Yordania itu November 1968, bentrok pertama terjadi Kelompok Fadayan bernama Al-Nas menyerang polisi Yordania Dan Al-Nas membalas diserang oleh tentara Yordania Konflik ini diselesaikan dengan 7 poin kesepakatan antara Raja Hussein dengan PLO Yang berisi PLO harus tunduk pada hukum Yordania Tapi kesepakatan ini tidak dihindarkan oleh pihak-pihak PLO Lama-kelamaan kantong-kantong Fadayan semakin menjadi-jadi seperti negara dalam negara Disipin Fadayan sangat buruk dan PLO juga tidak bisa mengendalikan seluruh vaksinya Banyak dari Fadayan-Fadayan ini yang tindakannya makin radikal dan anarkis untuk menarik banyak rekrutmen Tahun 1970, BFLP dan DFLP malah mulai mengagitasi untuk mengguningkan kekuasaan dinasti Al-Hasimiyah Kelompok lain seperti Al-Saikda dari Partai Suriah dan Fonten Bebasan Arab Menganggap Raja Hussein sebagai bernega imperialis barat dan alat sionis Menurut mereka, jalan menuju Tel Afif harus lewat Aman dahulu Dimana Aman merupakan ibu kota Yordania Maksudnya mereka harus menaklukkan Yordania Dan mereka juga memasang slogan-slogan provokatif anti-agama Marxisme-Lenisme di masjid-masjid Makin jumlah Fadayan-Fadayan ini makin berani Di Aman mereka keliling dengan jeep bersenjata Memalak masyarakat sumbangan untuk Palestina Mereka juga tidak menghindarkan kalturan lalu lintas Tidak mendaftarkan mobil-mobil mereka Menghina-hina tentara Yordania yang dianggap kecil perannya dalam melawan tentara Israel Mereka juga menculik rakyat sipil Kelakuan seperti ini tentu sudah merupakan ancaman bagi kerajaan Yordania Raja Hussein sendiri dilema Kalau dia menggunakan pemaksaan untuk mengusir Fadayan Dia akan kehilangan respek dari orang-orang Palestina Harus diingat bahwa dua bertiga rakyat Yordania saat itu adalah Palestina Tapi kalau dia tidak meragukannya dia akan kehilangan respek dari tentara Yordania Februari serius 1970 Raja Hussein menemui Presiden Mesir Gamal Abdul Nasar Untuk mencari dukungan Nasar setuju untuk Yordania bisa lebih tegas demi menegakkan hukum Maka dibuatlah 10 butir edikta yang melarang Fadayan membawa-bawa senjata di tempat-tempat umum Menimbun senjata dan dia mau tambah izin Para Fadayan melawan pengaturan ini dengan kekerasan sampai-sampai Raja Hussein Harus menunda pemberlakuannya Fadayan bahkan menuntut untuk Menteri dalam negeri Muhammad Al-Kailani yang dianggap anti-Palestina diganti Dan mana itu dikabulkan oleh Raja Hussein Yang menambah dilema Raja Hussein adalah Negara-negara pendukung Fadayan Libya Saudi Arabia dan Kuwait Memberi bantuan keuangan Bayangkan kalau kita menjadi Raja Hussein Sudah bermaksud baik menampung PLO Tapi PLO-nya malah menginjak-injak Keralat dan negara induk yang menjadi semangnya Bahkan mau menggulingkan pemerintah yang sah Kalau dibiarkan rakyat sendiri dan dunia internasional Akan memantar Raja Hussein tidak punya Wibawa dan kekuasaan Sementara mau mengusir PLO Terancang di tentang rakyat sendiri Yang mayoritas orang Palestina dan dikucilkan dari dunia Arab Karena tamu yang satu ini adalah Prima Donna pada saat itu Ironisnya dukungan terhadap Hussein hanya bisa didapat Dari Amerika Serikat dan tentu saja musuh Yordania yaitu Israel Berikutnya bentrok antara Fadayan dan tentara Yordania berlangsung lagi beberapa kali Fadayan bahkan menembaki markas intelijen Yordania Raja Hussein yang mengunjungi masjid markas tersebut Dihujani dengan tembakan dari Fadayan Tentara membalas dengan memurtir Kam Al-Wedad dan Al-Hussein Genjatan senjata sempat diberlakukan antara Raja Hussein dan Yasir Arafat Tapi BFLB menyandra dua hotel berisi wajah warga asing di Aman Dengan tuntutan basukan khusus Yordania harus dibubarkan dan para pejabat diganti Sekali lagi Hussein mengalah dan mengganti pejabatnya Black September 1 September konve Raja Hussein sekali lagi ditembak oleh Fadayan Dua kali Raja Hussein mau dibunuh oleh Fadayan Bisa dibayangkan Bentrok kembali terjadi antara tentara Yordania sampai tanggal 6 Di hari itu BFLB membajak tiga pesawat Swiss Air, TWA dan Pang Am Penumpang diturunkan lalu ketiga pesawat diledakan di hadapan wartawan internasional Para sandra ditahan hingga dua minggu Akhirnya kesawaran Raja Hussein habis Raja Hussein mengumpulkan kabinetnya pada tanggal 15 September Memperlakukan pemerintahan militer pada keesokan harinya untuk melancarkan perang terhadap BFLB 17 September tentara Yordania memusatkan serangannya pada Kam Al-Wehdad dan Al-Hussein Dilanjutkan dengan Kam-Kam lain di kota-kota seluruh Yordania 18 September tentara Suria dengan label tentara pembebas Palestina Masuk ke kota perbatasan Irbit untuk membela BFLB di sana BLA bertempur sengit dengan Brigade Lapis Baja Yordania Tak ada pernyataan resmi dari pemerintah Suria karena BLA ini dianggap Palestina Ini dicurigai niatnya adalah untuk menggulingkan Raja Hussein Akhirnya angkatan udara Yordania dikerakan untuk menghajar BLA Dan tentara Suria pun mundur ke perbatasan Untung Suria tidak menyerahkan anggota udaranya Kemungkinan karena sedang ada perpecahan politik dalam Partai Pakat Suria Sementara itu Israel juga bersiap-siap kalau Yordania kolaps dikeroyok oleh Arab Israel akan meruduki Yordania itu juga sebagai buffer Sempat ada kecurigaan juga pihak Irak akan mengirimkan pasukannya Karena ada 17 ribu tank lapis baja ditempatkan di perbatasan Tapi rupanya tentara Irak tidak bergerak masuk Yordania Walau sudah siap disambut oleh satu Brigade Yordania di perbatasan Jika Arab mengadakan rapat darurat Raja Hussein dimusuhi oleh segenap dunia Arab Sementara Yasser Arafat mengundang simpati semua delegasi Akhirnya kesepakatan gencatan senjata dibuat Dengan Presiden Mesir Nasir sebagai penengah pada 27 September Pihak pemerintah militer Yordania sendiri memperlakukan gencatan senjata itu Setelah semua kota-kota dan persimpangan strategis dikuasai Setelah itu diberitakan bahwa total 360 markas militer BLA diaman Dan 20 ribu tahanan dari operasi militer termasuk beberapa konsultan Cina Total kota pihak Palestina sekitar 2.000-3.400 jiwa Suria 600 tentara dan 120 bank Yordania ada 537 jiwa Peristiwa setelah belak September ini Pemerintah sipil berikutnya dipimpin Perdana Menteri Wasfi Tal Seorang politikus yang tidak pernah mempercayai Arafat Walaupun PLO secara keseluruhan sudah mematuhi kesepakatan Tapi BFLP dan DFLP masih bermelawan Jadi Tal melancarkan serangan pada mereka di bulan Januari 1971 Sampai kedua fraksi itu terusir dari Irbin Tak lalu mengancam PLO untuk pindah ke hutan antara Jordan dan Laser Akhirnya di bulan Juli sisa fadaya sekitar 2.000 orang menyerah Setelah dikepung tentara Yordania dan mereka pindah ke Syria Akhirnya markas PLO pindah ke Lebanon Selatan Yang belakangan juga memicu perang saudara di Lebanon Tanggal 17 Juli Raja Hussein menyatakan bahwa Kedaulatan rojok Yordania sudah dipulihkan Dampak bagi Yordania peristiwa ini menegaskan identitas nasional Yordania Sebelumnya rakyat Yordania tidak terlalu tegas Memisah antara orang Arab dan Yordania maupun orang Arab dari Palestina Kinerja militer Yordania mengesangkan Barat Hingga Amerika Serikat belakangan memberikan dukungan keuangan militer kepada Yordania Setelah Yordania menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 1994 Fatah membentuk kelompok next September yang tadinya fokus untuk balas dendam kepada Yordania Kelompok ini berhasil membunuh Perdana Menteri Was Vital pada November 1971 Tapi kelompok ini kemudian menjadi terkenal karena pembantaian munits Dimana atleti Olimpiadewis Israel menjadi korban